Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sore ataupun malam guys Nah oke guys disini kita akan membuat tutorial Cara membuat mata ketam sirip dan langsung kita aplikasikan guys Nah ini saya menggunakan kayu medang ya Kayu medang Nah kata orang sih gak tahan Cuman nanti ada obatnya gimana caranya agar tidak dimakan bubuk Oke ikutin terus guys ya Jangan lupa disubrek disubrek guys Kita unboxing Ini kita unboxing dulu Ini harganya murah guys Cuman 45 ribu guys Kita akan buat seperti apa Oke guys kita unboxing dulu ya Oke ada pula alatnya guys ya Gerinda Gerinda ini Yang khusus mata potong ya Kemudian matanya ini mata Mata Ini batu asah Batu asah guys ya Kemudian ini Ini kunci Apa namanya kunci monyet ya Kalau gak salah Kemudian itu Ini mata suguh Ataupun mata ketam itu harganya murah guys Hanya di Harga yang 45 ribu aja Yang tambah merek guys ya Kemudian Ini ketamnya Ini ketamnya guys ya Oke ini ketamnya baru Baru-baru Oke oke guys Nah jadi ini kita Ini dulu guys ya Kita buka ini bautnya Ini nanti kita dempet seperti ini Nah agar Bentuknya itu benar-benar sama guys ya Nah ini kita Kita buka dulu ini Nah jadi ini kita dempet begini ya guys ya Ini kita dempet Oke ini kita dempet Nah Kemudian selanjutnya adalah Kita tandain dulu Oke Ini mata Gerinda Mata gerinda yang saya akan gunakan Jadi ini benar-benar Di jarak ini aja guys Seberapa ya Nah oke Jarak-jaraknya seperti apa Pokoknya jaraknya Ini usahakan Seperti ini ya Jaraknya Nah seperti ini Ini jaraknya nanti Oke Sebentar saya tandain dulu ya Nah Ini sebelumnya kita kunci seperti ini Ini jadi Double ya Mata Mata ketam tadi Nah oke guys Ini sudah saya tandain Nah ini Yang kita Hilangkan 1,2,3,4,5 5 ini ya 5 jalur Yang akan kita potong Menggunakan mata ini Mata gerinda ini guys ya Nah ini sedang lah jaraknya ini Berarti matanya itu 1,2,3,4,5 6 6 mata ya Nah seperti itu guys Oke kita Hajar aja guys Kita langsung potong aja Oke Nah oke guys Sudah terpasang guys Ini gerindanya Ini merek maktek ya Sedangkan mata Gerindanya ini Yang mata asah ya guys ya Nah oke Yang akan kita potong itu Yang ini guys ya Yang ada tandanya ini Nah ini sudah pas Pas ukurannya ya Nah seperti ini Oke Berarti kan ini Nah ini alat-alat sederhana guys ya Nah ini guys Sudah kita Ini Tinggal kita hajar saja Ini sudah kita Jepit Menggunakan Ini Kunci monyet ya Oke guys Kita langsung saja Ini sudah Kita kunci Tinggal kita Hajar saja Nah ini sudah satu selesai guys Sudah kita Ini Oke Sangat simple guys ya Kemudian Itu kan Kunci monyet yang kita Tahan menggunakan kaki guys ya Kemudian yang lain itu Kita potong Dengan menggunakan Mata batu asah guys ya Usahakan Itu jangan sampai gerak ya Mata gerindanya Dalam artian Kalau misalkan Satu jalur ya Tetap satu jalur aja Yang benar-benar ini Nah kemudian dirapikan guys Dirapikan Nah seperti ini jadinya ya Oke Ini kan mata kotak guys Nanti saya akan Rubah lagi menjadi runcing Nah setelah ini Setelah selesai gini Kan kita pasang Kita pasang di Ketam Seperti ini Ini sudah saya Tinggal kita pasang di ketam ya Ini Tinggal satu lagi Ini guys ya Usahakan jangan salah Masang Ininya Masang ketamnya ya Masang mata ketamnya Nah ini ukurannya guys Ini ditarik Seperti ini Kemudian ini nanti juga Ditarik guys ya Nah tinggal di bawah Nah jadi cara masang penjepit Ini gini guys ya Ini guys tekan Ini tarik seperti ini Kemudian ini juga kayak gini Nah posisi tangan kayak gini guys Jangan hanya ini yang ditarik Kemudian ini longgar Sampai dengan enggak guys Nah seperti inilah Dan kunci bautnya Rapatkan Oke seperti itu ya Nah ini guys ya Tinggal dikencangin Seperti ini ya Setelah ini kita akan coba guys Sudah kita pasang Oke minta maaf ini karena gak ada Memegang kamera ya Jadi agak ribet guys Nah ini trik untuk Agar subuh itu tahan guys Jadi sebelum dipakai Ini kan ketam baru ya Nyalakan Tanpa beban Itu satu jam Nah itu pasti tahan Alat-alat elektroniknya Alat-alat ininya Mekaniknya guys Sama dengan ini Ini udah berapa tahun ini guys Udah lama Karena awalnya itu memang saya Menyalakan sampai satu jam Itu tanpa ada Ada digunakan Ya cuman Seperti itu aja Dia Cuman nyala Seperti itu Ini siripnya Sirip kayu medan guys ya Atau orang sih gak tahan Tapi trik saya ada Cara Agar tidak dimakan bubuk itu Nanti ada prosesnya guys Ada Ada obatnya Nanti akan saya rendam Obat Bercampur air Mungkin direndam satu minggu Kemudian baru dijemur lagi Nah oke guys Ini sudah selesai Oke udah selesai semua ya Tinggal kita coba Gimana hasilnya Oke cekidot kita Uji coba guys Nah oke guys Kita sudah di Ini Sudah kita Uji coba ya Seperti apa hasilnya Oke kita Langsung saja Cekidot Nah ini guys ya Luar biasa Hasilnya Mantap guys Ini guys Hasilnya Mantap Luar biasa Nah Seperti ini guys Nah Seperti itu Tutorialnya Tinggal Dirapikan saja guys Tinggal Di alur semua Ini hasilnya guys Tergantung teman-teman Mau lebih dalam Atau mau lebih Lebih Sedikit ininya Ini Yang sedikit ya guys ya Kalau misalkan Tinggal setelan Setelan ketamnya guys Nah ini agak dalam ya Ntar saya balik dulu Nah ini yang dalam Seperti ini Oke mantap guys ya Mantap Cua Ikan tadi yang mata kotak guys ya Nah kemudian saya runcingkan matanya itu Nah saya Gerinda lagi Menggunakan gerinda yang sama Kemudian saya runcingkan Agak mengecilkan nanti Untuk bentuk Bentuk Jalurnya ya Nah jadinya seperti ini guys ya Nah ini sudah seperti ini Itu tinggal kita aplikasikan Seperti ini jadinya Hasilnya guys Silahkan diterapkan Mau yang mana Ini yang Runcing tadi Saya ubah menjadi runcing Seperti ini hasilnya Nah luar biasa kan guys ya Irit pokoknya Irit Irit Tinggal teman-teman pilih Mana yang model Seperti ini Atau model Seperti ini Itu tinggal Di Modifikasi aja Oke Terima kasih